Hai teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Kavari Kitchen Hari ini Kavari Kitchen kembali berbagi resep kue apem lembut dan mekar Atau biasa disebut kue apem bugis Nah kue apem ini menggunakan tape dan lembut sekali plus anti gagal Kali ini saya menggunakan cetakan takir yang terbuat dari daun pandan Kalau penasaran cara buat cetakan takir linknya nanti saya simpan di deskripsi ya teman-teman Lihat ini hasilnya teman-teman super lembut Ini besar sekali tapi lihat sampai bagian dalam-dalamnya juga matang sempurna Nah ini dia hasilnya apem panas dinikmati dengan parutan kelapa yang sudah dikukus Kenapa parutan kelapa saya sarankam untuk dikukus Agar supaya pada saat kita proses pemarutan tadi Kita tidak jamin bakalan ada kuman dan setelah dikukus Insya Allah kumannya hilang ya kumannya sudah mati Yang belum subscribe videonya please di subscribe dan dinyalakan loncengnya Dan yang sudah subscribe saya usapkan banyak terima kasih Semoga kebaikannya dibalas sama yang di atas Demudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya Oh ya teman-teman kembali saya mengatakan bahwa ini betul-betul enak Silahkan dicoba di rumah dan saya doakan semoga berhasil Dan ini dia bahan-bahannya 600 ml air suhu ruang atau santang encer 140 gram gula pasir 200 gram gula merah Oh ya teman-teman ingat saya pakai santan Karena kebetulan lagi ada kelapa di rumah Ada persediaan kalau tidak ada persediaan kelapa di rumah Boleh menggunakan air biasa saja Hasilnya tidak akan beda Cuma sedikit gurih ya kalau menggunakan santan Dan bagi yang tidak punya santan di rumah Tapi ada persediaan susu cair full cream Boleh digunakan susunya ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke semua bahan sudah larut Kita sisihkan terlebih dahulu Kita dinginkan Siapkan 360 gram tepung beras 8 sendok makan tepung terigu Saya menggunakan tepung terigu serba guna Terus 1 sendok makan furnivan 1 sendok teh garam Terus masukkan sirup gula yang sudah didinginkan tadi ya Nah sirup gula ini sudah saya saring Pas waktu mau didinginkan tadi Ingat sirup gulanya harus dingin Tidak boleh dicampur dalam keadaan hangat Ataupun apalagi panas-panas Oke aduk sampai semua bahan tercampur dengan rata Terima kasih telah menonton! Nah sekarang masukkan 240 gram tepung yang sudah dihaluskan Tadi saya blender Saya blender halus Duk sampai betul-betul semua tercampur dengan rata ya Setelah itu Setelah kita yakin semuanya sudah tercampur rata Dan tidak ada lagi terjam menggumpal Kita tutup Oke saya ambil plastiknya dulu ya teman-teman Tutup dan diamkan sekitar 30 menit Oke ini dia setelah 30 menit Kemudian ngembam banget ya Tambahkan 1 sendok tebeken holder Aduk hingga buihnya hilang Aduk-aduk terus Sampai betul-betul tidak ada lagi buihnya Jadi ini betul-betul perlu perhatian Karena kalau buihnya masih banyak Dijamin kue apemnya tidak akan mekar Jadi diaduk terus Diaduk-aduk-aduk sampai buihnya hilang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke saya kira ini sudah cukup mengaduknya Kita akan masukkan langsung ke dalam cetakan Boleh menggunakan cetakan apa saja ya Oke panaskan kukusan terlebih dahulu Setelah itu langsung kita kukus selama 15 menit Jangan diintip ya Jangan dibuka tutup agar supaya makarnya cantik sempurna Nah ini setelah 15 menit kemudian Nah ini setelah 15 menit kemudian Oke kita tes tusuk Kalau tidak ada lagi yang melengket pada tes tusuk Itu artinya sudah matang sempurna Mari kita angkat dan dinginkan Terima kasih telah menonton! 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 Comment dan subscribe! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Enjoy the video! Sampai ketemu di video-video selanjutnya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!